Pemerintah Kabupaten Puncak melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan terus berupaya meningkatkan roda perekonomian masyarakat setempat. Terbaru organisasi perangkat daerah yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan ini melakukan sebuah inovasi dengan membeli kopi milik petani dan memproduksinya. Hasil produksi komoditas kopi milik petani pun telah dikemas dengan nama produk Kopi Puncak Ilaga. Terobosan Dinas Pertanian dan Perkebunan mendapat apresiasi dari Kepala Daerah Kabupaten Puncak, di mana pada tanggal 6 Desember 2022 lalu, Bupati Wilhelm Wandik melancing kopi Puncak Ilaga usai apel terakhir di lingkungan Pemkap Puncak. Menurut Bupati Puncak Wilhelm Wandik, kopi dapat mesejahterakan keluarga sebab daya tahan komoditas tersebut jauh lebih baik dibandingkan hasil pertanian lainnya seperti Goromo dan Ubi. keadaan dunia berkembang. Kalau orang tanam kopi dia akan masa depan, anaknya dia orang-orang biasa. Tanam Buromo tidak ada arti. Tanam Buah Pandang tidak ada arti. Tanam Gilu potong tebang sebentar habis, besar sudah habis. Tanam Ubi habis sebentar lagi saja. Tanam Keladi sebentar habis, punya umur. Kalau tanam kopi, orang yang berhikmat. Orang yang tahu masa depan, orang yang tahu hidup. Karena kopi dia punya masa depan, masanya panjang. Dia tidak pernah kering. Dia sepanjang dia, kalau pupuk terus sepanjang selama-lamanya, kopi umur panjang. Orang minum kopi juga umur panjang. Karena apa? Dia pohonnya dia bertahan sepanjang masa. Oleh karena itu, mari kita puncak, saya ajak, mari kita tanam kopi. Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Puncak akan melakukan pengadaan bibit kopi sebab sangat cocok dengan kondisi tanah di daerah tersebut. Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Puncak, Dasin Kugoya menjelaskan, untuk 10 tahun ini, potensi kopi di puncak cukup besar, namun belum ada petani yang mampu memproduksinya. Kondisi itu melatari Dinas Pertanian dan Perkebunan membantu petani kopi memproduksi hasil tani mereka. Ia juga menjelaskan jika tahun 2023, kopi puncak ilaga akan dipasarkan pada bandara di Jayapura dan Timika, serta bekerjasama dengan pihak supermarket. Kopi puncak ilaga akan dijual dengan harga Rp75.000 per bungkus, di mana dalam satu kemasan memiliki berat 200 gram. Hari ini tanggal 6 Desember 2022, kopi puncak ilaga sudah dilaunching langsung oleh Bapak Bupati Puncak. Jadi ini kopi organik, kopi tertinggi dari puncak Papua. Jadi kami akan mulai jual tahun depan nanti di outlet-outlet, maupun di bandara dengan harga satu petani Rp75.000. Harapan kami dari Dinas Pertanian untuk masyarakat, supaya mulai giat lagi menanam kopi. Tahun 2003 kita mulai menanam kopi untuk mendapatkan ekonomi, perputaran ekonomi di Kabupaten Puncak. Terima kasih. Ia berharap masyarakat puncak mulai giat menanam kopi sebagai upaya meningkatkan perputaran perekonomian di Kabupaten Puncak. Dari Kabupaten Puncak, Papua, tim Liputan Jaya TV mengabarkan.